Halo Sobat Bang Ali, di video kali ini, Bang Ali akan membahas kelanjutan manga Crow Zero 2 episode 31, seperti apa keseruannya, yuk langsung saja ke pembahasannya. Scene diawali, perdebatan konyol antara Genji dan Chuta, di sebuah toko kue milik keluarga Chuta. Kuga yang sudah muak akan tingkah konyol Genji dan Chuta, Kuga bersikap masa bodo amat melihat perdebatan Genji dan Chuta. Sedangkan Genji dan Chuta, sedang memperebutkan kue rasa coklat, karena yang tersisa tinggal dua rasa lagi, yaitu rasa coklat dan keju. Karena Genji dan Chuta suka kue coklat, akhirnya Chuta memutuskan untuk taruhan batu gunting kertas, dan yang menang berhak memakan kue rasa coklat. Dan rencana Chuta pun berhasil, Chuta menang atas adu batu gunting kertas, dan Chuta pun berhak atas kue rasa coklatnya. Sedangkan Genji sambil mengeluh, ia harus merelakan kue rasa coklatnya dan harus menerima kue rasa keju, karena ia kalah bertaruh dengan Chuta. Kuga pun mengajak bicara serius Genji, mengenai, rencananya yang sedang berkonflik dengan Hosen. Genji hanya menjawab, itu semua sudah dalam rencana Izaki, karena Izaki adalah mat doknya GPS. Kuga dan Chuta tersenyum, melihat Genji percaya diri akan sahabatnya, sehingga Genji bisa santai dan percaya sepenuhnya kepada Izaki, sebagai pengatur strategi untuk melawan Hosen. Sehabis di rumah Chuta, Genji dan Chuta memutuskan untuk jalan-jalan, di wilayah perbatasan antara Suzuran dan Hosen, sambil mencari informasi tentang Hosen, yang Genji belum tahu. Kebetulan, para pasukan botak Hosen melintas di depan mereka, dan kebetulan juga, Chuta melihat Narumi Taiga, yaitu lidernya Hosen. Genji pun kaget, bahwa pemimpin Hosen adalah orang yang pernah bertemu dengannya dulu, sebelum mereka saling mengenal satu sama lain. Dan akhirnya Narumi dan Genji saling menyadari, bahwa mereka pernah saling bertemu sebelumnya. Sambil saling menatap satu sama lain, Genji pun memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Narumi. Kemudian Genji mengajak Narumi, untuk membicarakan permasalahan di antara sekolah mereka, secara empat mata. Narumi pun menyetujui permintaan Genji. Sehabis Genji dan Narumi berbincang atas permasalahan di antara mereka, Genji dan Chuta pun bergegas pergi. Chuta yang gak tau apa yang diobrolkan Genji dan Narumi, Chuta pun menanyakannya kepada Genji. Genji pun menjawab, bahwa perang antara Suzuran dan Hosen, akan terjadi besok jam 8 pagi, di hutan dekat bukit. Jadi, di versi manga dan di live action itu cukup berbeda ya gengs, kalau di live action, Suzuran membantai Hosen tepat di sekolah Hosen itu sendiri, sedangkan di manganya, Genji sepakat dengan Narumi, untuk tawuran di hutan dekat bukit pertengahan wilayah antara Suzuran dan Hosen. Genji pun mengingat kembali, pertemuannya dengan Narumi sebelumnya, Narumi yang memberikannya sebat rokok, berikut menyalakan rokoknya, Genji merasa ia telah menemukan teman baru, tapi tak Genji duga, ternyata Narumi adalah lawan yang akan ia lawan besok. Dengan penuh semangat dan keyakinan kuat, Genji pun berencana ingin menyatukan Suzuran sebelum besok pertempuran mereka dimulai. Scene pun beralih, GPS menghampiri fraksi terbesar Suzuran, yaitu fraksi Serizawa Army. Dengan raut wajah sinis, Tokaji bertanya, apa tujuan GPS menemui Serizawa. Izaki tanpa banyak basa-basi lagi, ia pun tuduh poin, Izaki ingin Serizawa Army, datang dan membantu GPS besok, untuk melawan Hosen. Namun seperti yang Izaki duga, orang pertama yang menolak membantu GPS adalah Tokaji, karena Tokaji adalah otak di fraksi Serizawa Army, jadi keputusan Tokaji di fraksi Serizawa, cukup penting juga. Tokaji malah mengusir Izaki dan anggota GPS lainnya. Izaki tetap mencoba dan menjelaskan kepada Tokaji, bahwa GPS saja tak akan cukup melawan Hosen, yang terkenal solid dalam satu kesatuan, secara jumlah, GPS kalah telak dari Hosen, mustahil bagi mereka bisa menang melawan Hosen, jika hanya GPS saja yang melawan Hosen. Tokaji masih saja kekeh dengan keputusannya, tak sudi membantu GPS. Chuta yang kesal dengan sikap sombong Tokaji, Chuta mulai emosi. Namun tak disangka, Genji malah langsung memohon kepada Serizawa, agar mau membantunya melawan Hosen. Tokio dan Tokaji kaget, bahwa orang se-e dan Genji, rela memohon bantuan pada mantan musuhnya sendiri. Sedangkan Serizawa, terlihat bingung dan tak memberikan jawaban pasti. Kalau kita lihat gengs, di episode awal-awal manga Crow 02, sebenarnya Serizawa ini sudah mengakui Genji dan mau mengikuti Genji, cuman Serizawa belum mengungkapkannya langsung, karena, Serizawa masih ingin melihat kepemimpinan Genji. Akankah Serizawa mau membantu GPS? Namun Sin pun beralih ke kelas para freshman Suzuran, tepatnya di kelasnya Trio Ebisuka. Sama halnya seperti fraksi Serizawa, Izaki meminta Trio Ebisuka untuk mau meminjamkan kekuatannya kepada GPS. Ditambah Genji yang memohon, membuat Trio Ebisuka bingung untuk menjawab permintaan seniornya. Tak lupa, Genji pun menghampiri para sophomore Suzuran, tepatnya di fraksi Bando. Genji bertemu dengan Senda, sama halnya seperti Tokaji, Senda pun seperti menolak ajakan GPS untuk melawan Hosen besok. Namun Bando berkata, bahwa mereka akan memikirkannya terlebih dahulu. Tak lupa juga, Genji pun meminta bantuan pada fraksi-fraksi lain yang ada di Suzuran, untuk mau meminjamkan kekuatan mereka pada GPS besok. Jadi gengs, tak cuman ada Serizawa Army, Trio Ebisuka dan fraksi Bando saja, yang ada di Suzuran, masih banyak lagi fraksi-fraksi lain di Suzuran, cuman, memang kekuatan mereka tak seberapa dibanding fraksi-fraksi yang Bang Ali sebutkan tadi. Sambil Genji dan anggota GPS yang lainnya sibuk menghimpun kekuatan, Sin pun beralih, tepatnya di sebuah pemakaman, yaitu pemakaman Makiyobito. Kawaisi Noburu, sedang ziarah ke makam mantan musuhnya, ia masih saja sangat menyesal, atas kecerobohannya dulu. Saat Kawaisi pulang, ia malah berpapasan dengan Narumi beserta petinggi Hosen yang lainnya. Narumi yang melihat Kawaisi sempat berdiri di depan makam Makiyobito, ia pun menanyakan apa tujuannya. Sedangkan Kawaisi menjawab, hanya membersihkan makamnya saja. Sebelum Kawaisi pergi meninggalkan pemakaman, ia merasa terheran, kenapa Hosen tak mengenalinya, padahal dulu, Kawaisi adalah orang yang sudah membunuh Bito. Cukup berbeda ya gengs, dengan versi live actionnya, kalau di filmnya, Hosen sengaja mengincar Kawaisi untuk balas dendam, sedangkan di manganya, Narumi bahkan lupa sama Kawaisi, kecuali di episode awal manga Crow 02, Kawaisi sempat dicegat oleh alumni Hosen, yang seangkatan dengan Bito. Jika yang belum menonton video sebelumnya, Bang Ali taruh linknya di kolom deskripsi. Lanjut, kedatangan Narumi dan yang lainnya ke makamnya Bito, tak lain dan tak bukan, mereka ingin meminta restu kepada Bito, orang yang mereka kagumi di era Hosen sebelumnya. Di depan makam Bito, Narumi berjanji, Narumi yang sekarang, sudah siap dan sanggup untuk mengalahkan Suzuran besok. Namun dari jauh, terlihat Kawaisi masih mengintai dan menguping ucapan Narumi, Kawaisi teringat kembali, perkataan Serizawa di episode sebelumnya. Saat Kawaisi bertemu Serizawa, mereka sempat berbincang, dan Serizawa pun sempat membahas sedikit tentang Hosen. Serizawa mengatakan, ada kemungkinan besar, Suzuran di era sekarang akan berperang lagi dengan Hosen seperti dulu di era Kawaisi, mengingat, pemimpin Suzuran saat ini adalah Genji, Genji adalah sosok pemimpin yang edan, yang bisa saja melanggar perjanjian damai antara Suzuran dan Hosen kapanpun. Jadi gengs, perang antara Suzuran dan Hosen akan terjadi, sudah diprediksi oleh Serizawa sebelumnya. Kawaisi khawatir, kejadian memilukan dulu antara Suzuran dan Hosen akan terulang kembali, perang yang sudah lama tak terjadi, dan akhirnya itu akan terjadi lagi besok. Oke gengs, mungkin segitu dulu pembahasan dari Bang Ali, Bang Ali akan bahas di video selanjutnya. Agar sobat gak ketinggalan video dari Bang Ali, jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Bang Ali ucapkan terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.